Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua kembali lagi di channel saya Pirli Amin bagaimana kabar teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke teman-teman di video kali ini ada beberapa barang yang ingin saya review yang dimana dengan barang bawaan ini dengan barang bawaan ngampas saya ini dalam satu bulan saya bisa mendapatkan keuntungan 8 juta ya barang bawaannya ya salah satunya ini teman-teman teman-teman salah satunya ini tapi sebelum saya review barang-barang ini ada sedikit tips yang saran nih dari saya buat teman-teman khusus sales pemula yang ingin memulai usaha ngampas atau yang baru mulai juga ya teman-teman jangan lakukan satu hal yang seperti ini teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman jalan tuh ya masuk ke salah satu warung yang dimana warung tersebut misalkan baru pertama kali teman-teman kunjungi ini cuma saran aja sih teman-teman ya saran aja kebetulan barang-barang teman-teman yang barang yang teman-teman bawa itu sudah tersedia di warung tersebut contoh misalkan ini teman-teman ya misalkan teman-teman jualan antangin misalkan bawa antangin nah teman-teman mau nawarin antangin ke salah satu warung yang dimana di warung tersebut barang ini sudah ada nah teman-teman jangan nanyain ibu dapat harga berapa nah teman-teman jangan nanyain seperti itu ya mau barang apa aja yang teman-teman bawa teman-teman jangan nanyain ibu itu barang dapat harga berapa nah jangan seperti itu ya teman-teman karena sepengetahuan saya sepengalaman saya jarang banget pemilik warung maupun toko itu terus terang dengan harga yang dia dapat jarang banget ya pasti sekalipun dia bilang itu pasti dikurangin contoh misalkan oh saya dapat antangin itu 30 ribu misalkan padahal dia dapatnya itu 32 ribu sedangkan teman-teman mau jual dengan harga 33 ribu pasti setelah mendengar lebih murah yang si ibu dapat itu teman-teman pasti nggak bakal jadi nawarinnya atau misalkan teman-teman turunin itu wah nombok ya atau misalkan tipis jadi saran saya tips dari saya jangan jangan seperti itu jangan nanya barang yang sudah tersedia di warung tersebut jangan teman-teman tanya modalnya dapat berapa jangan kalau misalkan mau nawarin tawarin aja jangan takut misalkan kemahalan atau takut ya takut ada rasa takut kemahalan jangan nanti kalau memang kemahalan pasti dia juga terus terang oh saya juga ini dapat dari ini misalkan segini dia pasti ngeluarin bukti ya pembelanjaan nota ini buktinya notis nah nanti dia juga ngomong sendiri kalau misalkan kemahalan mah karena sepengetahuan pengalaman saya itu jarang banget ya pemilik warung maupun toko itu terus terang dengan harga modal yang dia dapat kalau misalkan mau nawarin barang ma tawarin aja jangan nanya kalau mau nawarin barang ma langsung aja tawarin jangan nanya si pemilik warung dapat harga berapa ya seperti itu ya teman-teman saya enggak pakai cara seperti itu nah ini ada antangin teman-teman ya ini udah biasa saya bawa karena memang kemarin kan saya sempat kerja juga di perusahaan ini ya sebagai sales motoris nah sekarang mas saya bawa tes sebagai sales freelance teman-teman ya nah ini saya dapat harga modalnya itu 31 200 per satu bok nah sekali jalan itu saya enggak enggak banyak cuman bawa paling 15 bok antara 15 bok 10 bok lah ya ini saya jual 34.000 sih teman-teman ya normalnya saya jual itu 34.000 tapi mentok di 33 500 nah dengan harga minimal 33 500 itu dapat keuntungan kurang lebih 2000 ya teman-teman dalam satu boknya dan itu jualnya juga enggak sulit banget jadi 33 500 udah enggak bakal ditawar lagi teman-teman ya karena harga digelosir di daerah saya itu rata-rata 34 35.000 jadi agak di bawah glossier sedikit karena memang produk unggulan produk yang udah familiar seperti ini ya yang ready di setiap glossier itu udah nggak bisa main-main harga ya udah pastinya udah pada tahu jadi saya jual di bawah glossier ya buat pancingan lah ya teman-teman buat pancingan pancingan lumayan kalau misalkan dalam satu hari jalan sekali jalan habis 10 bok nih 20 ribu mah udah dapat dari satu jenis barang aja teman-teman ya dari satu jenis barang pancingan nah ini teman-teman ini ada permainan teman-teman ya yang dimana saya jualan permainan di bulan kemarin itu bisa mendapatkan keuntungan 8 juta ya salah satunya barang yang saya bawa ini teman-teman nah ini ya sales motoris yang lain di daerah saya itu enggak ada yang bawa ini teman-temannya ya karena sekilas ini barang sepele ya barangnya itu sepele ini acara 2000 teman-teman isi 30 satu boknya isi 30 saya jual Rp45.000 dengan harga jual Rp45.000 saya ke warung itu dapat keuntungan 50% teman-teman ya 50% dapat ya ini sekilas pele ya teman-teman kalau nggak percaya mah dibuka aja di YouTube itu subscriber yang iklanin ini barang jutaan jadi anak kecil itu udah pada tahun nih ya kecuali si pemilik warung si pemilik warung itu dia ragu-ragu nih kalau mau bayar ini ya mau beli ini ini ragu-ragu karena ini dia mikirnya laku enggak laku enggak padahal itu anak-anak kecil mah udah pada tahu guys ya bocah mah udah pada pada udah pada tahu nih candy game satu bok isi 30 peces saya jual Rp45.000 biasa yang isi 30 Rp45.000 ya dengan harga jual Rp45.000 itu 50% dapat Oke mantap ya barang-barangnya sepelek padahal kalau udah di warung itu laku keras guys ya ini juga sama temen-temen ya cuman beda dari kemasan aja isinya sama sih cuman ini enggak enggak dikasih enggak di apa ya enggak di kemas lagi dalamnya sama juga sih sih kalau misal kebetulan nih saya lagi ada dua-duanya biasanya bawa yang itu aja kebetulan yang ini kemarin kosong jadi sempet bawa yang nah ini yang terakhir temen-temen ini ini balon temen-temen ya saya bawa balon juga ya sepelnya sih barangnya ya simple-simple seperti ini ya enggak nyempitin apa enggak nyempitin sendal baiknya bisa di selip-selip ini ini balon satu paknya isi 40 picis teman-temannya nah saya jual ke warung itu Rp30.000 ya kadang bentuk di Rp25.000 Rp28.000 juga sesuai kasih teman-temannya kalau misalkan dengan harga jual Rp30.000 ke warung itu 100% teman-teman dapat ya kalau misalkan jual Rp30.000 ini ke warung isi Rp40.000 itu 100% keuntungannya dapat satu pak isi Rp40.000 eceran Rp1.000 teman-teman di daerah saya ya saya jual ke warung normalnya itu Rp30.000 ya kadang Rp28.000 juga saya kasih Rp25.000 juga saya kasih kalau misalkan bertahan di Rp30.000 dengan harga jual Rp30.000 itu dapat 100% harga jual Rp30.000 isi Rp40.000 jadi kalau misalkan di warung habis terjual semua jadi Rp40.000 eceran Rp1.000 ya oke teman-teman jadi ini ya barang bawaan saya ngampas beberapa barang bawaan saya ngampas ini modal nggak saya tambah ya teman-teman jadi masih modal yang kemarin yang dimana saya putar-putar aja jadi sebagian buat obat sebagian buat permen jadi ya gitulah kita pinter-pinter ngatur aja modal mah tetep segitu nggak nggak saya tambahin modal yang ada aja keperlulah bagi saya sih nggak perlu nambah modal ya karena dengan modal segitu aja udah untung maksimal ngapain saya tambah modal lagi oke teman-teman mungkin itu saja yang ingin yang bisa saya share di video saya kali ini mohon maaf bila ada yang kurang baik dalam video saya ini oke Assalamualaikum